pokoknya ada kelapa-kelapanya gitulah nah tutup nah ini krepek krepek pisang ini krepek pisang yang ori ya kan coba gue lihat asin cokok kecil cokok cip aduh sebelum kita lanjut videonya jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu temen-temen ya aku bantu hitung nih 123 Iya Oke terima kasih mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen apa kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya temen-temen ya Nah temen-temen seperti biasa masih dalam suasana kue-kue lebaran ya temen-temen ini aku masih di kampung di rumah orangtua Nah kalau pulang kampung pasti kita itu ada aja yang dikangenin kayak salah satunya adalah kue-kue lebarannya Nah temen-temen kira-kira kue lebaran apa sih yang kalian kangenin kalau pas pulang kampung kalau aku sih kangen sama kue-kue yang berikut ini temen-temen ini yuk langsung kita sikat aja ya Oke teman-teman Mari kita cek satu persatu ini ada makanan apa di sini ini di rumah embah ya Nah ya kita buka woh kukunya cantik kali kau kukunya itu diwarnai dimana kau Coba ditunjukin dulu ke pemirsa teman-teman bapak hahaha Wow kukunya gambar apa itu naik awan awan coba ini apa namanya kue apa ini tahu ini kue Sagon tuh teman-teman ini Sagon ini bahannya dari tepung beras tapi tepung berat apa-apa ya pokoknya ada kelapa-kelapanya gitulah nah tutup nak tutup buka cantik nah ini apa namanya nak kamu tahu kalau ini kerepek kerepek pisang ini kerepek pisang yang ori ya kan coba coba kau makan dulu nak Hah enggak mau ya ini ori kayaknya asin doang sih ya ini yang ini ada nastar nah nastar ini juga bikinan Mbak sendirian ya coba-coba kau cicip dulu lah ini nah enggak suka ha enggak suka nastar kacang bawang teman-teman tuh kacang bawang seperti biasalah ini kacang dikasih bawang bawang gitu mawaran ya biasanya ini sih atasnya dikasih toppingnya itu nanas tapi ini pakai cokok cip cokok cips aduh jatuh ini apa ya ya kata mama sih kue bolo-bolo kue bronis ya Mam Mam ini namanya kue apa ini kue apa namanya ini kue apa cantik tuh bronis bronis ini kue bronis telet ini ada apa lagi Mbak bikin apa ini kue kacang kita juga bikin juga di rumah ya Iya sini ini apa nih Mbak itu makanan jaman dulu itu apa namanya sih ini apa namanya ya hei gue duluan hai gue jangan berbut wwee jangan berbut buka dulu ini buka dulu 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 kemadaan woi cantik kali kuku kau juga ke warnanya juga bukunya itu nyala lebaran cuy woi ini apa namanya enak enggak ha 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 yaudah Oke teman-teman ini ada kue lebaranya teman-teman yah ah ini ada beberapa yang memang kesukaanku ini favoritku teman-teman yah ah kita mulai aja kita langsung aja cicipin satu-satu ini teman-teman ini ada kue Oh dari depan dari depan dari depan ini yang tengah ini teman-teman tuh ini ada woi suara ayamnya mantep kali lah ya ada bronis kalau Mereka bilang ini brownies nih Gak tau ini kenapa dibilang brownies Tuh temen-temen tuh Ini ada brownies Ini ada toppingnya Kayak apa sih toppingnya Mesis-mesis gitu ya Tuh Enak juga ini manis Apa ya mawaran temen-temen ya Tuh mawaran Ini dia ada yang Topingnya pake Choco chip Ada yang aku suka sih yang pake nanas Coba ini yang pake choco chip dulu temen-temen Tuh Manis yang ini Manis yang brownies Coba ini Aku mau nyari yang Topingnya nanas temen-temen ya Mana ya Ini kok toppingnya choco chip semua ya Kayaknya ini toppingnya Memang Choco chip semua temen-temen Oh iya gak ada Ini udah diaduk-aduk nih Gak ada ya temen-temen ya Oke Terus Nah ini ada Nastar lah ya Seperti biasa ya Tuh Ini juga Tuh temen-temen tuh Ini dalemnya nih Nanas Temen-temen ya Tuh Ini Ini khas banget lebaran temen-temen Kalau lebaran tuh yang paling dikangen ini adalah Nastarnya nih temen-temen Oke satu lagi ya Kue kacang Tuh Kue kacang temen-temen Tuh Ini Kayaknya kalian Punya semualah ya Tiap lebaran pasti Tiap rumah punya kayak gini nih Makanya jarang Laku gitu Kalau misalnya tiap rumah bikin kan Ternyata orang pada bosan Makanya kayak kue kue lebaran ini biasanya Bertahan lama Sampai Berapa bulan gitu Habis lebaran tuh masih ada deh Hmm Hmm Ini bikinan semua Bikinan sendiri semua Gak ada yang beli Enak nih kue kacangnya nih Hmm 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 Mungkin Orang bilangnya macan ketawa Gak tau kalau di daerah kelihan ini apa namanya temen-temen ya Tuh Ini kayak Ada tepung-tepung gitu Kecil temen-temen ya Tuh Terus Dikasih Atas ini dikasih wijen gitu ya Temen-temen ya Terus dibelah gitu Kayak smile gitu Tuh kayak Nah makanya orang bilang ini macan ketawa Coba kita cicipin rasanya kayak mana nih Raksanya Apa ya Cuma kayak tepung dikasih sedikit gula Gak terlalu manis nih temen-temen ya Masih Ya Ya betul lah Kacang Kacang bawang nih temen-temen ya Tuh 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 Tumpah temen-temen ya Kacang bawang Oke Nih Temen-temen Oke temen-temen ya Aku udah nyobain semuanya temen-temen ya Udah nyobain semuanya Karena aku paling Paling jatuh cinta sama yang ini nih Nih Seperti biasa juaranya adalah tetap nastar Tuh Hmm And the winner is Nastar Hmm Oke temen-temen Ini kira-kira kue lebaran yang ada di Rumah-rumah ya Tiap rumah pasti rata-rata punya yang kayak gini Kalau misalnya kalian punya yang beda Kalian bisa tulis di kolom komentar Bang Kalau di tempatku itu ada Kue ini bang Tiap lebaran Dia adanya cuma tiap lebaran doang Terus bang Kalau misalnya di daerahku Adanya kue ini bang Dia munculnya tiap lebaran aja Nah temen-temen bisa ketik di kolom komentar Aku bilang makasih banyak buat kalian semua Yang udah selalu nonton video aku Jangan lupa untuk tetap like Comment and subscribe Video yang udah sedikit Karena aku bakal upload Setiap hari jam 5 sore ya temen-temen ya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.